Next, nomor 2, perhatikan diagram pergeseran wind berikut. Jika suhu benda dinaikkan, maka yang terjadi adalah, nah jadi suhu itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, lambda kali T sama dengan C. Berarti kalau suhunya besar, itu lambdanya kecil, berarti panjang gelombangnya itu berkurang, sehingga dia katanya suhu benda dinaikkan, berarti T tinggi, lambdanya kecil. Jadi jawabannya panjang gelombang berkurang C.